Selamat malam teman-teman, kami dari tim 5 kelas GBBA akan mempresentasikan materi tentang testing type atau testing level. Terdapat 4 tahapan testing yang umum dilakukan, yang mana setiap level testing memiliki tujuan tertentu. 4 tahapan testing tersebut diantaranya, yang pertama adalah unit test bertujuan untuk menguji komponen individu, yang kedua adalah integration test untuk menguji komponen yang terintegrasi, yang ketiga adalah system test untuk menguji keseluruhan sistem, dan yang keempat adalah acceptance test untuk menguji sistem akhir. Di sini, kami akan menjelaskan masing-masing dari 4 tahapan testing tersebut. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer melakukan pengujian pada suatu unit program untuk memastikan layak untuk tidaknya program tersebut dipakai. Unit testing berfokus pada verifikasi di unit terkecil pada desain perangkat lunak atau komponen modul perangkat lunak. Unit testing bertujuan untuk memastikan masing-masing unit berjalan dan memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Unit testing juga memfokuskan upaya verifikasi pada unit terkecil dari desain software, seperti komponen atau modul perangkat lunak. Tes unit berfokus pada logika pemprogresan internal dan struktur data dalam batas-batas komponen. Jenis pengujian ini dapat dilakukan secara paralel untuk beberapa komponen. Tahapan berikutnya yaitu integration testing. Integration testing adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak, sementara pada saat yang sama melakukan tes untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan interfacing. Integration testing bertujuan untuk mengambil komponen dari unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desainer. Integration testing terdiri dari dua integration. Yang pertama adalah top-down integration dan yang kedua adalah bottom-up integration. Perbedaan di antara keduanya, top-down integration adalah modul terintegrasi dengan bergerak ke bawah melalui hirarki kontrol, dimulai dengan modul kontrol utama dan dilanjutkan dengan modul bawahan, baik secara mendalam pertama maupun secara luas pertama. Sedangkan bottom-up integration, seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan modul atom, misal komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Karena komponen diintegrasikan dari bawah ke atas, fungsionalitas yang disediakan oleh komponen bawahan ke tingkat tertentu selalu tersedia dan kebutuhan selalu dihilangkan. Yang ketiga adalah sistem testing. Sistem testing adalah tes akhir untuk memverifikasi bahwa sistem sudah memenuhi spesifikasi. Testing dilakukan pada sistem yang sudah terintegrasi dan selesai didevelop. Sistem testing dilakukan dengan menggunakan data yang menggambarkan data sesungguhnya yang akan digunakan oleh peguna terhadap aplikasi. Karena itu, aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user. Pengujian dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak sebelum diperkenalkan ke pasar. Pengujian sistem membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan persyaratannya. Tes sistem mengevaluasi perilaku fungsional dan persyaratan kualitas seperti keandalan, kegunaan, kinerja, dan keamanan. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak akan diserahkan kepada pengguna untuk evaluasi selama tes penerimaan atau uji alfa beta. Beberapa jenis tes sistem, yaitu ada 8 poin. Yang pertama yaitu functional testing atau tes fungsional. Tes fungsional pada tingkat sistem digunakan untuk memastikan bahwa perilaku sistem memenuhi spesifikasi persyaratan. Tes fungsional pada dasarnya bersifat black box. Fokusnya adalah pada input dan output yang tepat untuk setiap fungsi. Yang kedua yaitu performance testing. Performance testing bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan kinerja. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah functional requirement atau persyaratan fungsional. Artinya pengguna menggambarkan fungsi yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Yang kedua adalah quality requirements atau persyaratan kualitas. Persyaratan ini bersifat non-fungsional tetapi menggambarkan tingkat kualitas yang diharapkan untuk perangkat lunak. Yang ketiga adalah stress testing. Stress testing bertujuan untuk mengeksekusi sistem dengan cara menuntut sumber daya dalam jumlah frekuensi atau volume yang tidak normal. Tujuan dari sistem testing adalah mencoba memecahkan sistem dan menemukan keadaan di mana sistem akan crash. Yang keempat adalah configuration testing atau pengujian konfigurasi. Pengujian konfigurasi memungkinkan pengembang atau penguji mengevaluasi kinerja dan ketersediaan sistem ketika pertukaran dan konfigurasi ulang perangkat keras terjadi. Yang kelima yaitu security testing. Security testing merencang dan menguji sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa mereka aman dalam masalah besar yang dihadapi pengembang dan spesialis pengujian. Yang keenam adalah recovery testing. Recovery testing adalah pengujian sistem yang memaksa perangkat lunak gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Yang ketujuh adalah reliability testing. Reability testing perangkat lunak adalah kemampuan sistem atau komponen untuk melakukan fungsi yang diperlukan dalam kondisi yang dinyatakan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedelapan yaitu usability testing. Usability testing adalah faktor kualitas yang terkait dengan upaya yang diperlukan untuk belajar, mengoperasikan, menyiapkan input, dan menafsirkan output dari program komputer. Selanjutnya yaitu acceptance testing. Acceptance testing adalah tahap testing terakhir dan terpenting dari empat tahapan testing software yang umum dilakukan. Dalam tahapan ini, pengujian sistem dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mendukung semua skenario bisnis dan pengguna. UAT dilakukan oleh klien dan end user. Pengujian UAT ini erat kaitannya dengan pembayaran yang dilakukan kepada pengembang software. Proses pembuatan UAT Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan untuk membuat UAT perlu dilakukan dari awal proses karena ada keputusan dan persiapan yang harus dilakukan selama proses berlangsung. Apabila perencanaan baru dilakukan di akhir proyek, kemungkinan besar akan timbul masalah yang menyebabkan penundaan sehingga target penyelesaian proyek akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Perencanaan UAT bisa dilakukan dengan menyusun tes plan yang memiliki komponen umum seperti tanggal, kondisi lingkungan, pelaku, peran dan tanggung jawab, hasil dan proses analisis, serta entry-exit kriteria. Yang kedua yaitu persiapan Dalam melakukan pengujian, dibutuhkan data pengujian yang pembuatannya rumit dan membutuhkan sumber daya yang besar. Pembuatan data dapat dilakukan dengan metode dimasukkan langsung oleh pengguna atau menggunakan data internal yang terdapat di database. Apabila data dimasukkan oleh pengguna, maka dapat didefinisikan dan didokumentasikan secara tepat karena pengguna melakukan input data sesuai dengan persyaratan yang akan diuji. Selain menyiapkan data, hal yang juga perlu disiapkan yaitu memperhatikan apakah sistem dapat digunakan di lingkungan bisnis sehari-hari. Biasanya diperlukan komputer uji dan lingkungan yang mampu melakukan simulasi bisnis sesungguhnya. Tahap selanjutnya yaitu pengelolaan dan eksekusi Pengguna sistem sebagai penguji bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kasus yang akan dites, membuat data tes, dan menjalankan UAT. Pada akhir proses pengujian, pengguna perlu menyimpulkan apakah pengujian berhasil sehingga persyaratan terpenuhi atau tidak. Apabila terjadi kesalahan dalam pengujian, maka perlu perbaikan yang dicatat dan dilacak. Beberapa tipe dari user acceptance testing yaitu Yang pertama adalah alpha dan beta testing. Alpha testing adalah sebuah proses testing yang dilakukan di lingkup pengembangan dan dilakukan oleh staff internal sebelum produk dites oleh pengguna. Hasil yang didapat pada tahap testing ini akan membantu memperbaiki masalah yang timbul dan meningkatkan kegunaan dari proyek dan meningkatkan kegunaan dari produk. Beta testing adalah sebuah proses testing yang dilakukan di lingkungan penggunaan produk. Para penguji kemudian akan memberikan tanggapan mengenai kelebihan maupun kekurangan produk, sehingga kualitas produk dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu kontrak acceptance testing. Proses testing yang memastikan bahwa software yang dikembangkan akan diuji dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang sebelumnya telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak. Yang ketiga yaitu regulation acceptance testing. Melakukan pemeriksaan apakah software telah dibuat dengan peraturan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Dan yang keempat yaitu operational acceptance testing. Pengujian dilakukan untuk memastikan adanya alur kerja bahwa sistem ataupun software dapat digunakan. Hal ini mencakup alur kerja untuk rencana cadangan pelatihan pengguna, berbagai proses pemeliharaan, dan pemeriksaan atas keamanan. Dan yang terakhir yaitu black box testing. Analisa fungsi dilakukan tanpa melihat struktur internal kode atau coding, sehingga banyak berfokus pada persyaratan apa yang harus dimiliki oleh software. Sebagai seorang penguji, mereka hanya perlu untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh software, tanpa perlu mengetahui bagaimana hal tersebut harus dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.